Ivan Gunawan hingga Leslar, 6 artis yang diduga terseret robot trading DNA Pro. Deretan artis ternama Tanah Air dikabarkan terseret kasus robot trading DNA Pro. Mereka diduga aktif sebagai brand ambasador atau afiliator platform tersebut. Penyidik pun tak menutup kemungkinan untuk memanggil artis yang diduga terlibat dengan kegiatan DNA Pro. Diketahui, dugaan penipuan lewat kegiatan robot trading di platform DNA Pro tersebut telah dilaporkan oleh 122 orang yang mengaku jadi korban. Laporan korban DNA Pro yang mengaku rugi hingga 17 miliar rupiah itu telah terdaftar di Bares Krim Polri sejak tanggal 28 Maret tahun 2022. Simak deretan artis yang terseret robot trading DNA Pro berikut ini. 1. Ivan Gunawan Belum lama ini beredar video Ivan Gunawan diduga mempromosikan aplikasi DNA Pro. Dalam video, pria yang akrab di Sapa Igun itu diduga mengklaim aplikasi DNA Pro sebagai salah satu investasi yang dapat keuntungan sangat mudah melalui robot. Namun soal Igun yang diduga sebagai endorser aplikasi DNA Pro, pihak kepolisian belum memberikan informasi lebih lanjut. 2. Ahmad Dhani Sama seperti Ivan Gunawan, Ahmad Dhani diduga juga ikut mempromosikan DNA Pro sekaligus dijadikan brand ambasador. Kabak Penum Divisi Bumas Polri Kombes Polgato Trepli Handoko menerangkan bahwa pemeriksaan para publik figur itu siap dilakukan pada pekan depan. Jadi, kasus DNA Pro memang ada publik figur yang nantinya dijadwalkan oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Tapi saat ini, penyidik masih proses yang ada dulu dan tracing aset. Pemeriksaan dijadwalkan minggu depan, kata Gatot pada wartawan, Jumat tanggal 8 April tahun 2022. 3. Rizky Bilar dan Lesti Kejora Rizky Bilar dan Lesti Kejora terseret kasus penipuan robot trading menyusul penetapan DNA Pro oleh polisi. Pasangan suami-istri ini dikabarkan mendapatkan uang sekoper dari co-founder DNA Pro, Stephen Richard. Dalam video yang viral di media sosial, Stephen Richard memberikan koper berisi banyak gepokan Rp100.000 untuk Putra Bilar dan Lesti, Baby Leslar. 4. DJ Putri Una DJ Putri Una juga pernah mempromosikan DNA Pro. Dalam video yang beredar di media sosial, DJ Una memberikan testimoni tentang robot trading sehingga diduga kuat ia menjadi brand ambasador. 5. Billy Syahputra Billy Syahputra pernah kecipratan uang dari Stephen Richard pada 2021 lalu. Namun uang tersebut diterima bukan secara cuma-cuma melainkan lewat transaksi jual-beli mobil. Adik mendiang Olga Syahputra ini menjual mobil Alphard hitam miliknya buatan tahun 2018 dengan harga pasaran yakni Rp900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Terima kasih.